Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Coach Fatma. Nah pada kesempatan kali ini, Coach Fatma akan membawakan sebuah cerita dongeng. Nah cerita dongengnya yaitu tentang akibat tidak menjadi pendengar yang baik. Wah bagaimana ya kira-kira kalau belum menjadi pendengar yang baik? Sekarang langsung disimak ceritanya yuk. Akibat tidak menjadi pendengar yang baik. Suatu hari Denny sedang asik menonton film serial Boboy kesukaannya. Denny, mama mau ke arisan dulu, kata mama Denny. Iya ma, jawab Denny sambil matanya terus memperhatikan layar TV. Denny, di atas meja ada mie ayam yang mangkuk putih polos milik kakak Ita. Ya, jangan dimakan karena ada udarnya. Lanjut mama lagi. Iya ma, jawab Denny tanpa menoleh ke mamanya. Denny ingat ya, di mangkuk putih milik kakak Ita. Mama berangkat dulu ya, kata mama Denny beranjak pergi meninggalkan Denny yang teru saja menatap film Boboy kesukaannya. Denny tetap asik menonton serial favoritnya. Hingga akhirnya Denny pun merasa perutnya lapar. Wah seru nih, tapi aku lapar. Wah kata mama di meja ada mie ayam. Aku mau makan ah. Tanpa pikir panjang, Denny kemudian menambil mangkuk yang berwarna putih. Tapi, mie-nya ada dua mangkuk ya. Tadi aku dengar mama bilang ada udangnya milik kakak Ita. Tapi, mangkuk yang mana ya? Aku ambil yang mangkuk putih aja deh. Denny dengan asiknya memakan mie ayam yang ada udangnya hingga habis. Hmm, enak sambil menonton makan mie ayam. Tak lama kemudian, Denny merasa badannya panas dan gatel-gatel. Denny menggaruknya hingga kemerahan. Rupanya Denny alergi udang. Tapi, Denny sudah terlanjur memakan mie yang ada udangnya. Aduh, kenapa badan aku gatel begini? Oh tidak, pasti aku makan mie yang salah. Aduh, gimana nih? Ibunya sangat kaget melihat badan Denny bercak kemerah-merahan. Astagfirullah, pasti Denny memakan mie yang milik kakakmu. Ini alergi udang, Den. Dan, iya ma, maafkan Denny. Harusnya Denny memperhatikan omongan mama tadi. Aku janji ma, lain kali aku akan menjadi pendengar yang baik. Huhuhuhuhu. Sambil Denny menangis. Ya, sudahlah. Ayo mama obatin dulu ya. Wah, bagaimana teman-teman? Denny ternyata belum menjadi pendengar yang baik ya. Nah, untuk teman-teman di rumah, teman-teman harus menjadi pendengar yang baik. Pada ayah dan ibu, pada kakak, ataupun guru-guru di sekolah. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu. Cerita doang dari Coach Fatma. Sampai jumpa lagi ya di next video. Bye. Assalamualaikum.